Kita perhatikan soal di atas Ini A dikurangi A Titik A dikurangi A Diberikan 4 jawaban Yang pertama adalah A Yang kedua B nya adalah 2A Kemudian yang C adalah Minus A kuadrat Kemudian D nya itu 0 Nah kita coba perhatikan ini Kita ulang A dikurangi A titik A Ini maksudnya kali ya Jangan lupa bahwa dimaksudkan dengan A titik A ini adalah kali Kali Sehingga kita disini Kita ulang tulis saja soalnya ya Kita ulang tulis saja soalnya Menjadi A dikurangi A Kali A dikurangi A Nah begitu ya Begitu jadi ini Ditulis seperti itu Kita lanjutkan Nah sekarang Mana yang kita keselesaikan dulu Yang diselesaikan dulu adalah Perkalian A kali A Oleh karena itu Ini bisa kita lanjutkan Menjadi A yang ini Tidak diapak-apakan Dikurangi A kali A itu A kuadrat Ini Kemudian Minus A Nah sekarang sudah begitu Jadi A dikurangi A Kali A Dikurangi A lagi Yang dikerjakan itu yang Perkalian dulu Karena Kali itu lebih kuat Daripada kurang Disini ya Karena hanya ada dua notasi Dua Simbol operasi Yaitu Minus Dan Kali Nah kita tinggal ini A dikurangi A kuadrat Dikurangi A Gitu A dikurangi A kuadrat Dikurangi A Itu kita lihat ini Ini Boleh diatur begini Boleh diatur Ditulis seperti begini Minus A kuadrat Ini A nya Tulis disini Plus A Karena di depan A ini Tanda tambah ya Jangan lupa Hanya karena tidak ditulis Kemudian Minus A Nah jadi Minus A kuadrat Plus A Minus A Nah ini kan bisa disilang ini Yang ini Dengan Yang ini Karena A dikurangi A A dikurangikan ke 0 Sehingga Kita akan dapatkan Minus A kuadrat Plus 0 Yang Sama dengan Minus Minus A Kuadrat Dari Jawaban itu Kita dapatkan Yang benar adalah Yang minus A kuadrat Yaitu yang C Yang ini Yang Benar Mudah ya Iya Terima kasih Terima kasih Perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih Bermanfaat